Hai welcome back to my channel kembali lagi bersama aku selfie atau bunda picah di video kali ini aku mau ngebahas tentang perskinkaran anak-anak lagi yaitu dari sunscreen jadi sebelumnya aku udah pernah buat dua kali battle sunscreen part 1 dan part 2 di battle kali ini aku mau khususin nge-battle dua psikel sunscreen yang sudah direkomendasikan oleh IDAI atau ikatan dokter anak Indonesia nah dua produknya itu apa yaitu dari expert care dan juga moelle yang aku udah pernah nge-review nih si expert care ini di battle part 2 sebelumnya ternyata moelle ini baru ngeluarin sunscreen nah pas aku baca-baca dia memang mengklaim kalau dia termasuk psikel sunscreen dan juga sama-sama direkomendasikan oleh ikatan dokter anak Indonesia dan juga AAP American Academy Pediatrics Oke sebelum aku jelasin aku betelin keduanya jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan juga nyalain tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi memberikan informasi dan juga supaya nggak ketinggalan juga di battle-battle atau rekomendasi aku lainnya ciri-ciri dari psikel sunscreen yang pertama itu teksturnya padat dan kental yang kedua dia langsung aktif bekerja melindungi kulit setelah diaplikasikan jadi bisa langsung digunakan setelah pemakaian nah yang ketiga biasanya physical sunscreen itu memiliki kandungan titanium dioxide dan juga zinc dioxide ini yang jadi ciri khas physical sunscreen dan kandungan dari titanium dan juga zinc dioxide tadi itu biasanya membuat kulit itu kelihatan lebih putih atau ada sedikit ton upnya ton upnya itulah yang sebagai proteksi sunscreen itu bekerja untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari nah yang keempat biasanya physical sunscreen juga meninggalkan white case pada kulit tapi dia tidak menyumbat pori-pori nah white itu apa jadi white itu adalah kandungan titanium dan zinc dioxide dalam sunscreen yang tidak menyerap pada kulit secara sempurna sehingga muncullah lapisan-lapisan putih di kulit pertama aku akan review lagi dari expert care ini expert care ini harganya 149.900 per 50 gram untuk packaging dia tube standar kayak gini terus untuk wangi dia punya wangi seperti daun jeruk yang soft teksturnya akan aku apply nah seperti ini teksturnya dia putih creamy kental dan cepat meresap dan juga memiliki efek ton up pada kulit nah seperti ini lalu untuk ingredients nya dia memiliki hero ingredients yaitu mengandung niacinamide yang dapat mencerahkan lalu dia juga mengandung hialuronet yang dapat melembabkan dan menghidrasi dan tiga kali seramide yang dapat memperkuat skin barrier alami dan juga collodial oatmeal yang sebagai anti radang mencegah atau mengatasi ruang selain itu dia juga punya proteksi lengkap dari zinc dioksid dan titanium dioksid yang mana itu mengoptimalkan dan melindungi kulit dari sinar matahari UVA dan UVB expert care ini diklaim 100% physical sunscreen dan memiliki board spectrum SPF 50 plus PA plus 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 juga dia dermatologic tested cocok untuk usia 6 bulan sampai dengan dewasa dan aman banget buat bumil dan busuy jadi dia bisa praktis juga ya bisa digunakan untuk mom juga baby nya juga dari 6 bulan dia juga aman untuk kulit sensitif non iritasi hypoallergenic dan juga juga diformulasikan by pediatrician dan dermatologi dokter kulit dan juga dokter anak dia pernah mengklaim kalau dia satu-satunya sunscreen yang direkomendasikan oleh AAP dan juga IDAI atau American Academy of Pediatrics dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia terus dia juga mengklaim bekerja langsung setelah diaplikasikan tidak menyumbat pori-pori jadi klaimnya sudah sesuai ya dengan ciri-ciri psikel ke sunscreen yang seharusnya seperti yang aku sampaikan di awal video tadi dia juga mengklaim tidak mengandung bahan kimia berbahaya no paraben no alkohol bisa untuk wajah dan badan dan juga sudah bepom dan halal yang kedua ini yang ditunggu-tunggu dari moelle ini harganya 65.000 per 30 gram dari packagingnya dia lebih kecil dan slim dan juga dia tidak pakai tube ya dia pam jadi mirip-mirip kayak mama choice kayak gini terus untuk wangi dia soft banget hampir nggak kecium menurut aku untuk teksturnya ini akan aku apply di tangan aku nah seperti ini dia putih creamy juga tapi kayak agak-agak apa ya agak cair sedikit lebih cair aja nggak sekental dari si expert care dia juga ngasih efek tone up tapi nggak seterang atau nggak sekental si expert care nah kayak gini dia menurut aku lebih gentle dan juga lebih lembab sih untuk ingredientsnya moelle ini mengandung organic avocado oil kalendula oil dan juga argan oil dia aku nggak nemu ada kandungan titanium dioksidenya tapi di sini ada zinc dioksidenya karena kecil banget jadi aku juga kurang kebaca tapi aku emang nggak nemu titanium dioksid di sini jadi cuman di zinc dioksid untuk klaimnya si moelle ini juga mengklaim 100% physical premium sunscreen dan juga memiliki broad spectrum UVA UVB yang mana bisa memproteksi maksimal sinar UVA dan UVB SPF nya pun sama 50 plus PA plus 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 dan juga sama-sama direkomendasikan oleh AAP dan IDAI American Academy of Pediatrics dan juga ikatan dokter anak Indonesia cuman aku juga bingung kenapa si moelle ini ngeklaimnya tuh satu-satunya yang yang direkomendasikan oleh AAP dan IDAI padahal sebelum moelle sudah ada yang mengklaim yaitu expert care sudah lebih dulu menyebut atau mengklaim kalau dia itu adalah satu-satunya sunscreen direkomendasikan oleh AAP dan IDAI moelle ini sebenarnya nggak yang pertama gitu ini dia juga mengklaim sudah dokter Richard approve pasti udah nggak diragukan lagi ya sama dokter Richard yang mana yang ngikutin dokter Richard pasti tahu pasti percaya nih kalau udah approve sama dia Insyaallah aman terus dia juga mengklaim non-greasy dan ringan hypoallergenic juga dan dermatological tested sudah halal dan Bepom dia juga no alkohol no ZZ perwarna no bahan kimia dan juga no animal tested dia juga mengklaim water resistant jadi bisa untuk berenang mengklaim juga punya award Serapreso yaitu award barrier lock technology nih yang ngebedain sunscreen moelle dari sunscreen sunscreen anak pada umumnya adalah si moelle ini bisa digunakan dari newborn jadi aman nih buat dipakai dari newborn tapi sebenarnya setahu aku bayi itu boleh dikasih sunscreen itu sebenarnya di usia 6 bulan aja jadi kalau memang belum 6 bulan sebenarnya nggak perlu menggunakan sunscreen jadi sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya kayak misalkan sudah direkomendasikan oleh IDAI dan juga EAP klaim-klaimnya juga yang tanpa bahan kimia dan juga sebagainya itu juga hampir kurang lebih sama dari keduanya yang membedakan itu yang pertama dari segi harga kalau dari harga menurut aku memang cukup jauh ya even si moelle ini 50 gram aja kayaknya nggak akan surprise si expert care ini karena perbandingannya aja kalau ini kita beli dua aja masih lebih murah sama si moelle daripada si expert care perbedaan yang kedua itu dari segi ingredients kalau si expert care tadi kan dia punya ingredients kayak oatmeal niacinamide dan juga hyaluronet nah kalau si moelle ini menurut aku lebih gentle kayak dia tuh mengandung avocado oil terus argan oil yang mana itu biasanya adalah ingredients-ingredients yang digunakan oleh skincare-skincare baby yang memang diperuntukkan untuk newborn gitu terus perbedaan yang ketiga dari segi packaging udah ini tube sedangkan ini pam tapi balik lagi kalau packaging selera terus wangi juga beda ya ngebedain menurut aku ini tuh hampir nggak ada wanginya si moelle sedangkan si expert care ini wanginya kayak daun jeruk tapi menurut aku masih cukup soft jadi nggak terlalu menyengat kayak be free tapi balik lagi juga kalau soal wangi itu kembali ke selera ada yang memang nggak mau ada wangiannya sama sekali seperti moelle atau ada juga yang nggak masalah sama wanginya perbedaan berikutnya itu dari keduanya dari tekstur menurut aku berasa banget sikl sunscreen dari efek tone up nya juga dan dari segi kekentalannya juga ketika di apply juga cuman ada sedikit perbedaannya yaitu dari expert care menurut aku masih lebih kental jadi aku ngerasa kalau sunscreen yang kental dan juga padat gitu ya itu bisa memberikan efek atau meng cover kulit lebih lama jadi nggak bentar-bentar apply nggak bentar-bentar gampang hilang gitu deh jadi menurut aku expert care ini sudah sesuai dengan ciri-ciri dari psikal sunscreen yang tadi aku sebutin di awal video nah kalau untuk moelle ini mungkin nih karena memang dia boleh digunakan dari newborn jadi dia tuh lebih gentle lebih lembut lebih sedikit lotion yang mana memformulasikan ingredients-ingrediensnya memang diperuntukkan dari kulit-kulit bayi yang masih sensitif banget nah perbedaan berikutnya dari segi klaimnya jadi keduanya juga punya ada klaim-klaim yang berbeda seperti expert care ini contohnya dia bisa digunakannya dari enam bulan ke atas sampai usia dewasa jadi memang menurut aku setau aku pengguna sunscreen itu lebih rekomendasikannya dari usia enam bulan ya dan juga dia bisa digunakan untuk dewasa dan juga bumil dan busuy walaupun packagingnya besar nih praktis juga dibawa-bawa nih karena kalau kita mau outdoor harus reapply sunscreen gitu kan jadi nggak perlu bawa dua sunscreen bundanya dan juga sunscreen si kecil cukup bawa ini satu si bunda udah bisa pakai juga jadi mirip-mirip kayak bimbi juga ya jadi kayak skincare mom and baby gitu kalau si moelle dia nggak ada sih nggak ada informasi bisa untuk dewasa tapi memang setau aku moelle ini memang untuk skincare anak jadi bukan skincare mom and baby jadi dia memang diperuntukannya memang lebih meng-cover kulitnya anak-anak gitu ya dan juga tadi dia mengklaim dia bisa digunakan dari newborn selain itu dari segi klaim juga yang ngebedain kalau si expert care ini tadi dia mengklaim banyak banget memang the real physical sunscreen karena dia tidak perlu digunakan menunggu 10 atau 20 menit seperti sunscreen-sunscreen pada umumnya jadi bisa langsung dipakai lah bisa langsung keluar bisa nggak perlu nunggu lagi gitu dan juga dia tidak menyumbat pori-pori jadi ini bener-bener sesuai banget ya dengan yang aku sampaikan sebelumnya ciri-ciri psikel sunscreen tapi kalau si moelle ini dia nggak ada informasi kayak gitu dia nggak ada klaim bisa digunakan langsung tanpa harus menunggu tapi dia juga nggak ada klaim kayak sunscreen digunakannya 10 atau 20 menit sebelum keluar gitu nggak ada juga jadi kayak di sini tuh ya biasa aja cuman oleh secara kayak gitu aja sih jadi nggak ada harus nunggu 10-20 menit dulu biar meresap dulu atau apa gitu nggak ada jadi ya menurut aku dua-duanya bener-bener pesikel sunscreen sesuai dengan standarnya ya cuman si moelle ini memiliki kelebihan juga yang tadi yang aku udah sebutin di klaimnya klaimnya yaitu dokter Richard approved dan juga award Serapreso yang tadi ya sedangkan kalau si expert care ini memang ini ya nggak dites sama dokter Richard jadi itu dia perbedaan antara si expert care dan juga si moelle nah dikembali lagi kepada kebutuhan kulit dari si kecil karena dua-duanya menurut aku sama-sama Oke sama-sama bagus dan kurang lebih juga sama sih sama-sama worth it dan bisa digunakan untuk si kecil Oke sekian aja review dari aku semoga bermanfaat untuk mami semua yang lagi nyari psikel sunscreen untuk si kecil untuk pembeliannya kedua sunscreen ini semuanya udah aku taruh di deskripsi box atau di kolom deskripsi mams bisa cek aja sekian dan terima kasih sudah menonton bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax